Kampanye terbuka telah dimulai. Tanggal 16 Maret merupakan tanggal dibukanya kampanye terbuka. Dan seperti kita lihat di sini, GBK dipenuhi oleh simpatisan partai keadilan sejahtera yang melakukan kampanye terbuka. Di momen ini tidak hanya simpatisan partai yang datang, tapi juga para pedagang yang memanfaatkan momen ini untuk perjualan. Seperti kita ketahui, seperti kita sudah temui, ada narasumber bernama Yoyo. Mari kita wawancara. Bang Yoyo. Bang, mau nanya bang. Abang, di sini kalau biasanya emang boleh berjualan di sini atau karena kampanye aja? Kalau ada ini doa, acara. Kalau hari-hari biasa nggak boleh masuk ke sini. Jadi kalau misalkan nggak ada acara nggak boleh? Nggak boleh. Abang, kalau misalkan ini, abang sebenarnya simpatisan partai ke PKS bukan? Bukan. Terus apa namanya, abang kalau misalnya lebih ramai mana? Biasanya abang berjualan di mana bang? Kalau untuk tiap hari kita di pasar. Nah ini berhubung di pasar itu, kita lari yang ada acara. Oke, kalau misalnya masalah pendapatan, gedean pendapatan waktu hari biasa atau ada acara gini? Sama aja, tergantung bawahnya kita kuenya, habiskannya. Kalau kita bawahnya habis ya dapet duit. Nggak harus di tempat-tempat keramaian begini. Oke, kalau boleh tahu lagi, kalian bilang, kalau misalnya abang bawa ini sampai habis, kira-kira pendapatan abang berapa bang? Kira-kira? Untuk tiap hari kita bawa minimnya itu 400 biji. Maksimalnya 600. Ya, kalau seharinya itu ya 100 ribu bisa dapet. Untuk kayak misalnya hari ini? Hari ini udah dapet. Oke, makasih Bang ya untuk informasi. Makasih Bang. Seperti itulah, tidak hanya si pasien pasal ya, Marta yang datang, tapi juga pendapatan memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan. Saya Johannes dari Gora Bung Karno, Nayan, Jakarta.